Al-Din Naufel Firas Gani Naufel Firas Gani, mahasiswa KKN, salah satu perguruan tinggi di Mataram ini, diketahui berasal dari desa Montong Betok, kecamatan Montong Gading, Lombok Timur. Jasad korban telah dievakuasi menuju pelabuhan bangsal dan selanjutnya dibawa menuju rumah duka menggunakan mobil ambulans. Ada pun unsur-unsur yang terlibat dari pos siaga sarbangsal, TNI, Polri, Pokmaswas, Barasiaga, BKKPN, Tim Medis, Sherlock, Potensi Basarnas, dan warga setempat. Menurut informasi yang diterima, kejadian berawal saat sejumlah mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan KKN digili air berenang pada hari Selasa, 10 Januari 2023, pukul 17.00 Wita. Selang 30 menit kemudian, Al-Din Naufel Firas Gani, terpisah dari rekannya sebelum tenggelam, sempat dilihat melambaikan tangan. Melalui pos siaga sarbangsal, Tantor Sar Mataram menerima laporan tersebut pada pukul 21.02 Wita dari Bapak Sahil, pegawai BKKPN. Malam itu juga pencarian dilakukan di seputar perairan gili air dan pesisir pantai, namun hingga malam ini hasil masih nihil. Baru pada Rabu 11 Januari 2023 pagi, korban ditemukan tim sar gabungan. Baru 11 Januari 2021 Baru 11 Januari 2021 Baik, terima kasih dapat kami laporkan perkembangan operasi sar, kondisi membahayakan manusia. Satu orang yang tenggelam pada saat berenang di Pantai Hotel Paradise di Gili Air, Lombok Utara. Sampai dengan kemarin, proses pencarian sudah kita laksanakan, mulai dari kita terima laporan sampai dengan pelaksanaan tadi malam. Dan pagi hari ini kita sudah melaksanakan pencarian sesuai dengan rencana operasi kita, yaitu dengan melaksanakan penyelaman dan pemisiran di sekitar LKP dengan unsur-unsur dari potensi sah, teman-teman dari TNI dan PORI. Sehingga pada pukul 06.55 tadi pagi kita berhasil menemukan korban dalam keadaan mengapung dan meninggal dunia. Selanjutnya pada pukul 07.20 kita menyevakuasi korban menuju pelapuran bangsa di seratan KPH Medik, selanjutnya di evakuasi menuju rumah duka. Terima kasih telah menonton!